Fakta selanjutnya, Baliho Anies Ahaye berpose kompak kian bertebaran. Nasdem sebagai pengusung Anies Baswedan pertanyakan konsistensi Demokrat dalam koalisi. Sebaliknya, Demokrat sebut ini justru bagian wujud keseriusan. Nama bakal calon presiden sudah bermunculan. Sejumlah partai politik pun eratkan koalisi rapatkan barisan. Tak ketinggalan saling unjuk eksistensi, berupaya memikat sebanyak mungkin mata dan hati. Baliho-baliho partai juga para tokoh yang digadang jadi calon pemimpin negeri bermunculan di sana-sini. Bakal calon presiden Anies Baswedan bersanding dengan Agus Harimurti Yudhoyono, ketua umum dari Partai Demokrat. Ini balihonya sudah menjamur di mana-mana, gak hanya di Jakarta aja, tapi juga di sejumlah kota-kota lain di Indonesia. Banyak yang menilai bahwa ini memiliki pesan gestur politik yang kuat. Atau justru apakah ini menjadi sebuah isyarat bahwa keduanya akan bersanding bersama dalam kontes pasip pemilu 2024? Hadirnya papan-papan besar dengan Anies Ahaye terpampang tak dipungkiri sedikit banyak, munculkan persepsi pun anggapan. Akankah keduanya maju bersama sebagai pasangan? Dan menanggapi pihak Partai Demokrat Ungkap Makna Tersurat juga tersirat dari baliho-baliho ini. Bagian dari strategi, tapi tentatif waktu atau pilihan-pilihan opsi waktu juga sudah dibicarakan di tim delapan. Tapi itu kita kembalikan ke pacar pres, kapan waktu yang tepat, momentum yang tepat, bagian dari strategi pemenangan. Untuk pengumuman calon wakil sekaligus deklarasi pasangan Pak Anies ke depan. Kendati belum dipastikan siapa yang akan mendampingi Anies Baswedan. Namun kebersamaan Anies Ahaye berikut pose kompaknya membentuk segitiga sebagai lambang Partai Demokrat. Disebut menunjukkan keseriusan Ahaye dan partainya mendukung Anies dalam kontestasi pilpres mendatang. Nasdem yang sejak awal mengusung Anies sebagai bakal calon presiden turut menanggapi. Bukan hanya soal baliho, tapi juga soal isu melemahnya koalisi ini. Kami sudah memulai. Sudah memulai 3 Oktober mengumumkan Anies. Boleh dong kami menimbang, boleh dong kami diskusi, boleh dong kami melihat kiri-kiri kanan untuk jawab pres. Yang pada saatnya nanti, sesuai dengan poin 4 kesepakatan kerjasama antar partai, Anies yang akan umumkan. Nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memang masuk daftar rekomendasi bakal cawa pres pendamping Anies Baswedan. Namun hingga kini, Anies dan koalisi perubahan belum umumkan siapa yang jatuh jadi pilihan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.